Turnamen Tumapel Cup 2020 resmi dibuka Turnamen sepak bola perdana yang merupakan hasil kolaborasi antara ASKAP PSSI Kabupaten Mojokerto dengan Karang Taruna Desa Tumapel ini resmi dibuka di lapangan Desa Tumapel Kecamatan Telanggu, Kabupaten Mojokerto Sabtu pagi 4 Januari 2020 Peserta yang terdaftar dalam turnamen ini terbagi menjadi dua kategori yakni usia 12 tahun yang terdiri dari 17 peserta dan usia 14 tahun yang terdiri dari 23 peserta Turut hadir dalam pembukaan Tumapel Cup ini yakni PLT Bupati Mojokerto Haji Pungkas Yadi beserta jajaran, Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Mojokerto Imam Suyona beserta jajaran Kamat Langgu beserta jajaran Kepala Desa Tumapel dan Pemurus Karang Taruna Desa Tumapel sepak bola Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita kembang sepak bola ini insya Allah dari mulai kecil mungkin yang Tumwa juga besar ini sampai-sampai ini harus berbangga karena lapangan sepak bola yang sama di Kabupaten Mojokerto ini kebanyakan desa-desa ini punya semua kalau di kota sudah sulit mencari lapangan olahraga atau lapangan sepak bola yang ada seperti kita lihat seperti ini ini saya pikir juga lapangannya sudah bagus mudah-mudahan hati-hati bertanding ini dengan serius karena tadi disampaikan bahwa prestasi-prestasi yang ada membanggakan Kabupaten, membanggakan Jawa Timur, membanggakan Indonesia ini sudah terlihat Pembukaan kejuaraan Tumapel Cup ini dibuka oleh PLT Bupati Mojokerto, Haji Pungkas Yadi yang melakukan kick off sebagai pertanda resmi dibukanya kejuaraan Dalam sambutannya, Haji Pungkas Yadi menyampaikan bahwa ini adalah wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat sepak bolanya sejak dini dirinya berharap agar anak-anak bisa mengikuti jejak keberhasilan kakak-kakaknya seperti Dimas Wahyu dan Hansa Muyama yang mampu membanggakan masyarakat Mojokerto dan Indonesia sementara itu, Sutrisno selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan bahwa selain sebagai wadah untuk mencetak pemain sepak bola yang berkualitas Tumapel Cup ini juga bertujuan untuk pengembangan wadah UMKM bagi masyarakat sekitar dengan dibukanya stand-stand jualan di samping lapangan Jadi untuk turnamen perdana ini kita menggunakan kelompok usia 12 tahun dan kelompok usia 14 tahun Peserta di kelompok usia 12 tahun ada total 17 peserta, itu dari Mojokerto dan sekitarnya, daerah-daerah sekitarnya dan juga di kelompok usia 14 tahun itu ada 23 peserta yang total nantinya itu dari Mojokerto dan juga daerah sekitarnya juga Sama saja Oh tadi ada yang dari Gojonegoro termasuk kayak gitu gitu Pak ya Jadi ada paling jauh dari Jawa Timur yang paling barat itu daerah Tumpan Kalau yang daerah Jawa Timur sebelah timur itu paling jauh situ Bondok yang mengikuti Agedah ini Total ada 40 peserta Oke, total ada 40 peserta dari kedua kelompok usia Harapannya dari mana ke turnamen ini? Harapan dari diselenggarakannya turnamen ini Yang pertama tentunya untuk mencari bikin-bikin pemain muda Supaya nantinya bisa lahir pemain profesional di turnamen ini Dari hasil turnamen ini Yang kedua tentunya menjadi sarana promosi bagi para sponsorship yang mendukung agenda ini Dan yang ketiga untuk pengembangan PKM dengan dibukanya stand di sebelah kiri lapangan Dan yang keempat yang terakhir menjadi hiburan murah bagi masyarakat Tumapel dan sekitarnya Untuk tim yang nantinya menang gitu Pak Ada gak sih penjaminan bahwasannya untuk yang tim menang ini akan dipastikan benar-benar dilatihi PSSI Mojokerta atau sebagainya? Jadi untuk juara dari turnamen Tumapel Cup 2020 ini Nanti akan kami berikan uang pembinaan Untuk juara satu dari kelompok usia 12 tahun sebesar 1 juta rupiah Juara satu di kelompok usia 14 tahun sebesar 1 juta setengah rupiah Beserta trofi bergilir dari Tumapel Cup Untuk pembinaan dari PSSI tetap akan dijalankan dengan agenda-agenda turnamen selanjutnya Ini untuk peserta kegiatannya berapa? Total kegiatan kita mulai dari tanggal 4 Januari Nanti selesai tanggal 18 Januari Namun pelaksanaannya tanggal 4, 5, 11, 12 dan berakhir di 18 Januari Apanya Bapak mengenai turnamennya? Oke, jadi Alhamdulillah ini kepeduliannya Desa Tumapel ini mengadakan semacam turnamen anak-anak ini Jadi usia 12 dan 14 ini saya juga terima kasih Ini adalah untuk pencarian bibit-bibit yang nanti paling enggak kakak-kakaknya itu banyak sekali Ini adalah pencarian bibit-bibit yang akan Insya Allah sekolahnya juga sudah ada Mudah-mudahan nanti bibit-bibit ini banyak berkembang dari Kabupaten Yogyakarta Terhadap nanti supli kita terhadap pemain nasional untuk sebabnya Dari SSB ini, ini masuknya nanti dibawa ke Porprof atau ke klub? Klubnya kan sekarang calon Ya, sekarang ini kan memang ini untuk paling enggak antusiasnya saja Ya, semangatnya kita ambil Ini masih seluruh Jawa Timur Ya, Jawa Timur ini bukan Kabupaten saja sudah Jawa Timur Dan ini nanti paling enggak ya itu tadi Paling enggak semangatnya inilah Kita hidupkan kembali sepak bola di Kabupaten Yogyakarta Ini yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Dari mulai desa, kejamatan, sampai Kabupaten ini Membina ya, membina Dan manajemennya tetap di BSSI lah Kita ini membina, membantu Mungkin sarana-prasarana Mungkin zaman juga tahu Di Mojo Syari juga Paling enggak tribun-tribunya kita coba betulilah Kita pelan-pelan kita betulih Kita hidupkan kembali sepak bola di Kabupaten Mojo TV melaporkan